Sementara itu, Pemirsa Majulis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan oleh Putri Candrawati. Sidang putusan banding Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yuswoto Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Berlangsung secara terbuka. Majulis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak yang diajukan terdakwa Putri Candrawati. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar mantaran Putri tidak mencegah perbuatan suaminya yakni Verdi Sampo. Sehingga fornis 20 tahun penjara terhadap Putri Candrawati dikuatkan pada tingkat banding.